Buku Ketiga Pangeran Menjangan Karya Sin Yung bagian 64 Hati Siopo berdektakan, hebat sekali pertanyaan ketua Sin Leong Tu itu Telak dia kena dihajar Selaka jika ia tak dapat menjawab dengan cepat Memang sudah seharusnya sebawahan bu ini berdosa hingga harus mati berlaksa kali Demikian ia memberikan jawabannya Satu kali lagi sebawahan bu ingin memberikan penghargaan dan kesetiaan terhadap kau cu dan hujin Benar-benar kaget sewaktu pertama kali sebawahan mendengar kabar dari siu cun cia bahwa kau cu dan hujin telah ditawan oleh orang-orang jahat itu Sebawahan bu pun ngeri sekali bila ditawan, pastilah ia akan menyayat kulitnya dan menarik ototnya Sebawahan bu ini memang takut mati, karena itu aku bersembunyi di baris belakang Sebawahan bu ini cuma menugasi para perwiranya untuk menolong kau cu dan juga hujin Ya memang sebawahan bu ini bersalah besar, kau cu dan hujin saling memandang dan hujin mengangguk perlahan Anak ini mengaku sendiri kalau ia itu takut mati, memalah benar apa katanya kalau ia itu tidak berdusta, kata hujin Kau cu tidak menjawab pertanyaan istrinya, tetapi ia berkata dengan sabar namun tegas Tentang perkataan mu ini benar atau tidak aku akan menyelidikinya dengan perlahan Akan tetapi jika aku memperoleh buktinya kalau kau itu berdusta maka kau akan tahu sendiri Siapa mengangguk? Jikalau benar sebawahan telah bersalah, hukuman apapun yang diberikan akan sebawahan terima Tetapi sekarang sebawahan bu ini minta dengan sangat agar jangan diserahkan pada puan tau cu, sin tau u to dan kha oh yan bertiga Atau pada salah satu dari mereka Kali ini mereka sedang mengatur tipu daya sangat licik Hingga mereka berhasil memancing tentara ceng melakukan penyerangan mendadak ke sin leong cu hingga terbinasa banyak saudara kita Menurut sebawahan mu, langkah mereka itu sangatlah berbahaya Atau mungkin Liu Khao Han mempunyai maksud tertentu untuk mengangkat dirinya menjadi seorang kau cu Selama di Provinsi Inlam ia pernah mengadakan tidak akan atau mengharapkan hidup yang belaka Berbahagia atau hidup kekal sama dengan usia dewa Tetapi ia mengharapkan dapat hidup seratus tahun saja itu sudah cukup Kau, kau kata kha oh yan sangat gelusar dan tangan yang satu sudah menampar si yaupo Belum sempat si yaupo menangkis serangan itu Bukin Tojin telah menangkisnya Maka terdengarlah suara tangan yang sedang beradu tadi Tubuh orang yang menyerang itu mundur beberapa langkah sedangkan tubuh si imam hanya lingkung Liu Khao Hian katanya Bagaimana dapat kau menyerang orang di depan kau cu Khao Hian sadar maka mukanya tiba-tiba menjadi merah Setelah itu ia memberikan hormat Maafkan, kau cu katanya dengan suara yang tidak lancar Anak ini telah memfitnah dengan hebat sekali hingga aku tak dapat menahan emosi lagi Hektometer Seng Ketua memperdengarkan suaranya itu Setelah itu ia berpaling pada si yaupo dan berkata Sekarang kau boleh mundur dahulu dan kau dapat beristirahat Sedangkan pada Seng Imam ia berpesan Kau sendiri yang menilik padanya Jaga jangan sampai ada orang yang mencelakainya Tetapi jangan pula dia kelayaban sembarangan Anak ini sangat jardik dan licin Jaga dengan perhatian yang istimewa Bukin menjawab Ia dan seterusnya ia membungkuk lalu pergi Demikianlah seterusnya Bukin mengikuti terus kemana si yaupo pergi dan memberi kamar Hingga mereka berdua selalu dapat matahari Perau dikasih jalan ke arah utara Selama hari pertama si yaupo selalu mengharapkan untuk bertemu dengan si elong atau dengan yang lainnya Atau pasukannya agar ia dapat ditoyong akan Tetapi setelah itu ia menjadi sangat putus asa Tidak pernah ia bertemu dengan siapa saja dari pihaknya itu Omonganmu dapat dipercaya oleh kau wucu dan juga hujin Sekarang tinggal aku memerintahkan pasukan perang untuk menghujani sin leong cu dengan peluru Syukur aku tak langsung membinasakan kau wucu Dan kapal ini melaju ke utara Mungkin tujuannya itu liao tong pikir si yaupo kemudian Lalu si yaupo bertanya pada Bukin Tetapi yang ditanya menjawab dengan semaunya saja Beberapa kali si yaupo menanyakan hal yang lainnya Tetapi mendapatkan jawaban yang tidak enak didengar Akhirnya pada suatu saat orang itu memberitahukannya Kau wucu melarangku berbicara denganmu, katanya Si yaupo hilang kegembiraannya Ia pun dilarang untuk keluar kamar ia senantiasa menerka-nerka saja Apa yang akan kau wucu lakukan pada dirinya Ia selalu berpikir jalan apa yang akan diambil untuk meloloskan diri Kemudian si yaupo ingat akan sesuatu Aku ditawan karena fuiiei Apakah sekarang aku dapat meloloskan diri dari sini Sekarang jika aku dapat lolos dari sini Aku tak akan berpaling lagi dengannya Walaupun untuk sekali saja Sudah dua kali aku dipermainkannya Tak akan aku mencuranginya untuk yang kesekian kalinya Kata si yaupo dalam hati Akan tetapi jika ia membayangi wajah manis dan cantiknya itu Hati si yaupo menjadi luluh juga Kapal musuh saja mengarah ke utara Angin semakin dingin pula Bukin mempunyai tenaga dalam yang mahir Sehingga ia tak merasakan menderita dari udara yang dingin itu Akan tetapi si yaupo tidak demikian Ia merasakan kedinginan yang amar sangat Pada suatu hari muncullah angin yang besar Membuat udara tambah membekukan Di saat lain turunlah hujan salju Kali ini aku akan mati kedinginan Kata si yaupo dalam hati Kakak Soonggo Tsu pernah menghadiahkan padaku baju dari kulit binatang Tiau Sayang barang itu aku tinggalkan dalam markasku Coba aku tahu Fui Ie akan mengakali aku Pasti kali ini aku sudah merangkulnya secara terus-terusan Hingga aku tak akan kedinginan Oh, Tek Kriong Su Benarkah kau menjadi begini bijak kata si yaupo dalam hati Ah pikirnya, aku gila Kalau aku tahu Fui Ie akan mengakali Aku tak akan menjadi seperti ini Sekalipun sinlong kau cu dan semua memiliki ilmu silat yang sangat lihai Tak maka mereka mampu menyerbu aku di Pulau Tongkit Tsu Kapal berlayar terus sampai tengah malam Tiba-tiba si yaupo mendengar suara nyaring berulang-ulang Mulanya ia heran sampai ia teringat Itulah es di tengah laut yang saling bertabrakan Ah, celaka serunya, bagaimana kalau kapal ini terhadang es di tengah laut Ini di tengah laut air tak dapat beku Kata Bukin Tojin, kita pun bakal segera mendarat Apakah kita telah sampai di Liao Tong tanya si yaupo Hektometer bersuara dingin si imam yang terus cutup mulut Keesokan paginya, sewaktu si yaupo membuka jendelanya Di depannya tampak putih seluruhnya Itulah es air laut yang beku Dari kejauhan tampak daratan Di sana kapal menuju dan berlabuh di waktu sore Walaupun Bukin berkata bahwa mereka akan segera mendarat Dan jangkar telah diturunkan Tetapi baru keesokan paginya mereka benar-benar turun ke darat Malam itu otak si yaupo terus berputar Dia memikirkan nasibnya Sebab dia masih belum mengetahui keputusan terakhir dari Hang Kau Chu terhadap dirinya Sia-sia belaka dia menduga-duga Apakah ketua itu percaya penuh dengan keterangannya Dia akan dihukum atau dibebaskan Dan apa maunya Hang Kau Chu mendatangi tempat seperti ini? Setelah letih menguras otaknya Si yaupo tertidur pulas Dia bermimpi Pui Ie duduk di sisinya Dia segera merangkul dadis itu dan nona itu berkata Husk jangan bercanda setriku Aku memang hendak bergurau dengan musahutnya Masih dalam mimpinya Si yaupo merasa Pui Ie meronta-ronta Lalu seperti setengah sadar setengah tidur Si yaupo mendengar seseorang berkata kepadanya Siang Kong, ayo cepat kita pergi Dia mengenali suara itu sebagai suara Song Ji Terkejut sekali hati si yaupo Dia langsung terjaga Tapi dia benar-benar merasa ada seseorang yang memeluk tubuhnya Tubuh orang itu sendiri lunak sekali Hanya saja karena keadaan sangat gelap Dia tidak dapat melihat dengan jelas wajah orang itu Dia menduga-duga Kemungkinan nona Pui atau Hang Hu Jin Di atas kapal perang itu Setahunya hanya ada dua orang perempuan Si nona dan si nyonya ketua Ah, perduli amat dia Pui Ie atau Hang Hu Jin Lebih baik aku cium dulu dia satu kali Pikirnya dalam hati Dia segera membalikan tubuhnya untuk mencium pipi orang itu Perempuan itu tertawa kecil Dia memaling wajahnya Mendengar suara tawa itu Siopo segera yakin bahwa yang datang memang Song Ji Dia menjadi girang berbareng terkejut juga heran Eh, Song Ji tanyanya Bagaimana caranya kau bisa sampai kemari Ayo cepat kita pergi sahut Song Ji Urusan lainnya kita bicarakan nanti saja Siopo seperti lupa daratan Dia tertawa Pui Ia Aku dingin sekali Seluruh tubuhku terasa Beku Katanya Mari masuk ke dalam selimutku Aih, Siang Kong terdengar Song Ji mengeluh Siang Kong yang baik Kalau kau ingin bergurau Tunggulah sampai kita sudah berada di tempat yang aman Apakah Siang Kong lupa tempat apa ini Siopo mempererat rangkulannya pada tubuh yang lunak itu Kemana kita akan pergi menyingkir tanyanya Ke belakang perahu Sahut Song Ji Di sana kita mencari perahu kecil untuk melarikan diri sesampainya di tepian Walaupun ada orang yang memergoki kita Tidak mungkin mereka sempat mengejar kita lagi dan kita pun tidak akan tertawan Bagus Bagus seru Siopo saking senangnya Tiba-tiba suatu ingatan melintas dalam benaknya Ah, mana si imam dia telah kutotok dan tak berkutik lagi Sahut Si Nona cilik Bukan main senangnya hati Siopo Di samping itu Dia juga kagum sekali dengan kelihayan Si Nona Song Ji menarik tangan Siopo Keduanya segera keluar dari kamar Di luar wajah Siopo diterpa angin kencang Dia terkejut sekali mendapatkan hawa yang demikian dingin Dia segera lari kembali ke dalam kamar untuk mengambil jubah Bukin Tojin yang kemudian digunakannya untuk menyelimuti tubuhnya agar jangan menggigil Ketika itu, malam gelap sekali Tidak tampak adanya rembulan sebaliknya Salju sedang turun Hal ini membuat cuaca luar biasa dinginnya Setibanya di luar Sepasang muda mudi itu memasang telinganya Keadaan di sekitar sunyi senyap Bahkan juru mudi pun sudah tertidur pulas Begitu sampai di belakang perahu Song Ji berbisik Aku turun terlebih dahulu Nanti kau menyusul Siang Kong Siopo menganggukan kepalanya Si Nona sendiri langsung melompat turun ke sebuah perahu kecil yang tertambat di belakang kapal Memang setiap kapal yang tidak dapat berlabuh sampai tepian sekali selalu membutuhkan perahu kecil untuk menurunkan dan mendaratkan para penumpangnya Perahu-perahu kecil itu juga dapat digunakan sebagai sarana penyelamatan diri apabila kapal yang ditumpangi karam terhajar badai misalnya Tubuh Song Ji ringan seka ii Dia dapat tiba di depan perahu tanpa meninggalkan suara sedikit pun Siopo melongok ke bawah, gelap seluruhnya sehingga hatinya agak gentar tetapi dia dapat melompat turun juga Di perahu kecil Si Nona menyambutinya sehingga kakinya dapat mendarat tanpa menimbulkan suara Tepat pada saat itulah, dari atas kapal terdengar pertanyaan Siapa di sana itulah suaranya Hang Kau Chung Baik Siopo maupun Song Ji terkejut sekali, walaupun keadaan di sekitar sangat gelap Tapi mereka segera menggeser dan mendekam di lantai perahu Mereka tidak berani menerbitkan suara sedikit pun juga Segera juga dari jendela kapal tampak sinar api yang menyorot ke luar Song Ji merasa pasti Hang Kau Chu sudah mendengar suara bisikan mereka Tidak ayah lagi dia berdiri dan mengangkat pengayuh dengan maksud mengayuh perahu kecil itu Agar mereka dapat melarikan diri Dengan demikian suara dayungnya langsung terdengar oleh orang yang ada di atas Siapa di sana kembali terdengar pertanyaan yang keras Jangan bergerak kembali Kedua muda mudi itu terkejut apalagi perahu mereka tidak mau maju sedikit pun Rupanya dalam keadaan gugup, Sung Ji lupa melepaskan tambatan perahu tersebut Karena itu, Siopo segera memasukkan tangannya ke dalam air yang dirasakannya dingin sekali Perahu kecil itu tertambat dengan rantai besi Suaranya bising sekali ketika Siopo mengangkatnya Suara itu segera terdengar oleh orang-orang di atas kapal Pak Kliung selenyap demikian terdengar suara teriakan berulang-ulang Tentu dia yang kabur Kemana perginya orang itu? Lekas kejar Lekas susul dalam keadaan seperti itu Siopo tidak menjadi bingung Dia segera mengeluarkan pisau belatinya yang tajam Dan dikutungkannya rantai besi yang menambat perahu tersebut Perahu itu langsung meluncur karena Song Ji masih mengayuhnya keras-keras Ketika itu, Hang Kau Chu bersama Khao Chun Chia Aye Chun Chia juga Bukin Tojin sudah lari ke bulitan kapal Lio Khao Hian pun menyusul di belakang Dengan bantuan sinar apti Mereka sempat melihat perahu kecil yang mengangkut Siopo serta Song Ji melaju pesat Dalam sekejap mata jarak antara mereka sudah beberapa tombak Bukan main marahnya hati Hang Kau Chu Tangannya segera bergerak untuk menyambar sepotong kayu Dan digunakannya untuk menimpuk ke arah perahu kecil dengan sekuat tenaganya Sayangnya, walaupun tenaga dalam orang itu sudah mahir sekali Tapi kayu itu sangat ringan Karena itu serangannya gagal Hajarannya hanya mengenai air di belakang perahu Sebab perahu itu sendiri keburu melesat ke depan Ketika itu Bukin Tojin dan yang lainnya tidak berani turut menyerang dengan menggunakan senjata rahasia masing-masing Mereka masih belum tahu pikiran ketuanya Mereka masih takut mencelakai Siopo Hal itu bisa membuat mereka menjadi sasaran amarah Kalau melihat kegusaran ketuanya sekarang ini Sesaat kemudian mereka baru berani mulai menyerang Tidak ada senjata rahasia yang mengenai sepasang muda mudi itu perahu kecil Mereka melaju dengan pesat sehingga keduanya bebas dari ancaman maut Bocah itu benar-benar licin teriak Kho Cuncia saking mendungkolnya Sedari siang-siang aku sudah tahu dia bukan orang baik-baik Seharusnya dia ditebas batang leharnya Hidupnya orang itu bisa mendatangkan bencana besar bagi kita Hang Kau Chu memang sedang kesal dan marah Kata Kho Cuncia seperti minyak yang disiramkan ke atas api Tentu saja dia mengetahui bahwa Kho Cuncia setengah mengejeknya Karena itu dengan tangan kirinya dia langsung menyambar bagian leher orang itu sembari membentak Lekas kau bekuk dan bawa dia kembali tangan kirinya itu terus diangkat sehingga tubuh Kho Cuncia terangkat juga Sedangkan tangan kanannya digunakan untuk menampar sebawahannya itu sambil membentak lagi Lekas pergi perintah itu diiringi dengan pengerahan tenaga dalam pada kedua lengannya yang digerakkan ke depan Dengan demikian tubuh Kho Cuncia bagaikan bola daging yang langsung meluncur jauh ke laut Ke arah perahu Siopo Sengji terus mengayuh perahunya kuat-kuat Oh, celaka teriak Siopo yang samar-samar melihat datangnya serangan yang istimewa itu Awas ada peluru daging tapi, seperti juga batangan kayu dan berbagai senjata rahasia tadi Tubuh Kho Cuncia yang luncur juga tidak sampai ke perahu Dia terbanting keras ke permukaan air Dengan demikian air laut jadi munkrat dan terdengar suara jeburannya yang nyaring sekali Jarak antara perahu dan tubuh orang itu hanya beberapa kaki saja Hal itu membuktikan betapa kuatnya lemparan hang kau cu tadi Kho Cuncia pandai berenang, begitu tubuhnya tercebur ke dalam laut Dia segera mengulurkan tangannya untuk menyambar perahu kecil yang maksudnya hendak mencekalnya dan membuatnya terbalik agar karam Tetapi Song Ji mengetahui gerak-gerik orang itu Dia segera menghajar dengan dayungnya yang mengenai kepala orang itu Sampai Kho Cuncia merasa kesakitan dan pusing tujuh keliling Walaupun demikian, cekalan tangannya pada perahu tidak segera dilepaskan Song Ji kebingungan dan menyerang sekali lagi Kali ini dia membuat lawannya hampir pingsan Walaupun demikian, lawannya itu masih belum melepaskan cekalannya juga Karena itu, Xiaopo segera bertindak Dengan pisau belatinya, dia mengutungkan kelima jari tangan orang itu Kho Cuncia kesakitan dia tidak bisa menahannya sehingga cekalannya terpaksa dilepaskan hatinya panas sekali Di samping menahan rasa sakit, mulutnya terus mencaci maki Song Ji tidak memperdulikan orang itu Dia terus mengayuh perahunya agar melaju ke depan Dengan cepat dia memisahkan diri dari kapal Hang Kau Chu Xiaopo menjemput sehelai papan pendek dari dasar perahu Dia membantu si nona mengayuh sehingga perahu itu semakin laju Ketika melarikan diri, telinganya masih sempat mendengar suara sayut-sayut makian dari atas kapal Rupanya Hang Kau Chu sedang memaki kalang kabut Sesaat kemudian, suara cacian pun lenyap terbawa angin Xiaopo menghela nafas panjang, hatinya terasa agak lega, tidak seperti barusan yang terus berdebar-debar saking pegangnya Syukur kepada langit dan bumi Akhirnya kita berhasil juga meloloskan diri katanya Sung Ji mengayuh terus, akhirnya mereka sampai juga ketepian Dia melompat turun ke air yang dalamnya sebatas lutut Kemudian dia menarik perahunya ke pinggiran sehingga menempel pada daratan Lalu dia berkata Sudah cukup, Siang Kong Kau boleh melompat sekarang Siang Kong menurut dengan menjejakan kaki di perahunya kemudian mencelat ke daratan Kita selamat serunya Sung Ji tertawa Jangan kegirangan saja, Siang Kong tegum ya Mari kita menyingkir terus Kita harus waspada agar Hang Kau Chu tidak bisa menyusul kita Siang Kong terkejut alisnya langsung berkerut Dia segera melihat ke sekitarnya Kecuali warna putih dari salju, bumi masih gelap Tadi saja Sung Ji tahu mereka sudah sampai di mana Karena di tepian karena perahu tidak dapat maju lagi Aku sendiri tidak tahu apa nama tempat ini dan di mana letaknya kata Sung Ji Sekarang, Siang Kong Arah mana yang harus kita tempuh nona ini turut membalikan tubuhnya untuk mengawasi sekitarnya Dia lebih memang dalam hal ilmu silat tapi dalam hal kecerdikan Dia masih kalah dibandingkan dengan Siopo Namun di saat itu, otak Siopo sedang tumpul Hawa dingin bagaikan membuat otaknya menjadi beku Rasanya sukar baginya untuk memikirkan daya upaya Dasar si Pui Ie celaka Akhirnya dia mendamperat Dia membuatku sengsara seperti ini Mari kita pergi kata Sung Ji Dengan berjalan seluruh tubuh kita bergerak Otot kita tak akan kaku seperti sekarang Kita akan mendapatkan hawa hangat agar tidak terasa begitu dingin Siopo menganggap pikiran itu ada benarnya Dia menurut bahkan keduanya lantas berjalan dengan bergan dengan tangan Namun, mereka masih merasakan penderitaan salju yang tebal Membuat mereka sukar melangkah meskipun mereka berjalan dengan menyeret kaki satu tindak demi satu tindak Hal ini karena kaki mereka melesak ke dalam salju sampai batas betis Dengan melawan penderitaan itu Siopo melangkah terus sebelum dia mengetahui di tempat mana dia berada Dia masih khawatir akan tersusul oleh hang kau cu Apalagi jalan mereka sekarang begitu lambat dan jejak kaki mereka tertanam jelas di atas salju Sambil berjalan, Siopo menanyakan Song Ji bagaimana bisa berada di atas kapal musuh Song Ji segera memberikan keterangannya Hari itu, secara sembunyi-sembunyi aku mengikuti Siang Kong Aku dapat melihat bagaimana orang-orang itu menawanmu Justru ketika semua orang sedang memperhatikan Siang Kong Diam-diam aku menyelingap ke belakang kapal Itulah kapal pemerintah yang berhasil dirampas oleh hang kau cu Di situ masih terdapat sejumlah anggota tentara tangsi Jiao Kie Eng Kau cu itu sendiri masih mengenakan seragam tangsi itu Aku menunggu sampai tengah malam dan keadaan sudah sunyi Baru aku keluar menolong Siang Kong Siopo merasa bersyukur dan senang sekali dia memuji kecerdikan dan keberanian si Nona Pui Ie, si budak celaka telah mengkhianati aku Sebaliknya kau lah yang baik hati kau telah menolongku Aku tidak sulit lagi mengambil Pui Ie sebagai istri Aku akan menikahimu saja Song Ji si Nona cilik terkejut Dia melepaskan cekalan tangannya dan menggeser ke samping Air, Siang Kong tak tanya Akulah budakmu Aku memang harus melayani kau seumur hidupku Justru karena kau adalah budakku Maka sekarang ini aku merasa bahagia sekali Sahut Siopo Rupanya karena aku sering mengetuk bokgi dan membaca doa Aku mendapatkan keberuntungan ini Song Ji tertawa Siang Kong bisa saja katanya Perjalanan dilanjutkan sampai terang tanah Telah jauh mereka meninggalkan tepi laut di atas salju tampak tegas jejak kaki Di sekitar mereka, terlihat tempat itu demikian luas seakan tidak ada batasnya Tidak ada tanda-tanda dari pihak Hang Kau Chu Akan tetapi hal itu masih belum membuat hati Siopo merasa tentram Entah tempat apa ini, pikir Siopo dalam hatinya Biar bagaimana ada kemungkinan ini masih wilayah kekuasaan ketua Sin Leong Kau itu Karena mendapat pemikiran ini, dia segera berkata kepada rekan seperjalanannya Kalau begini terus, meskipun kita berjalan sampai belasan hari Masih ada kemungkinan orang-orang Hang Kau Chu bisa menyusul kita Song Ji menganggukan kepalanya Kemudian dia menunjuk ke depan Bukankah tempat itu banyak pepohonannya? Tanyanya, nah, mari kita pergi ke sana Dengan berada di dalam hutan, musuh sukar melihat atau mencari kita Siopo memperhatikan tempat yang ditunjuk oleh si Nona itu Bagus kalau itu memang hutan, katanya Tapi rasanya kok bukan Tapi keduanya toh menuju ke sana juga Mereka berjalan dengan setengah berlari Setelah kurang lebih satu jam Jarak mereka baru agak dekat dan mereka dapat melihat dengan jelas Rupanya itu memang bukan hutan, hanya sebuah bukit kecil Keadaannya belum diselimuti salju seluruhnya Di sana juga tidak ada tempat persembunyiannya Coba kita melihat ke belakangnya, kata Siopo Mungkin di sana ada tempat untuk berlindung Dan dia terus berjalan Nafasnya mulai terasa sesak Kurang lebih setengah jam telah lewat pula Mereka sudah sampai di belakang bukit itu Keadaan di sana justru putih seluruhnya Dan mirip dengan lautan salju Di sana juga tidak ada tempat untuk bersembunyi Siopo membaringkan tubuhnya di atas tanah salju tersebut Dia merasa letih dan lapar Oh, seng ji yang baik, katanya Dalam keadaan seperti ini Ia masih dapat bergurau Kalau kau tidak mengijankan aku memeluk tubuhmu dan mencium pipimu Mungkin aku tidak mempunyai tenaga untuk berjalan lebih jauh lagi Wajah si nona cilik jadi merah padam Dia merasa jengah serta malu Dia juga merasa serba salah Menampik atau jangan Tapi ketika dia sedang ragu-ragu itulah Tiba-tiba tolinganya mendengar suara samar-samar dari belakang mereka Dia merasa terkejut sekali sehingga cepat-cepat dia menolahkan kepalanya Di sana, dari balik bukit Muncul tujuh atau delapan ekor manjangan besar Bagus seru siopo Nah, seng ji, apakah kau mempunyai jalan untuk menangkap salah seekor manjangan itu? Kita sudah lapar Kita bisa menyantap darinya sebagai pengganti nasi Nanti aku coba Sahut si nona Dia tidak begitu letih kalau dibandingkan siopo Mendadak dia melompat terus berlari ke arah serombongan binatang berkaki empat itu Gerakannya gesit sekali Mungkin hal ini karena ilmu silatnya yang jauh lebih tinggi daripada siopo Sengman jangan terkejut Mereka langsung lari kocar kacir Sia-sia saja si nona mengejar sehingga sampai akhirnya dia menjadi letih sendiri Tapi, ternyata binatang-binatang itu tidak takut terhadap manusia Melihat seng ji berhenti berlari, mereka pun tidak kabur lebih jauh Mereka berhenti dan memalingkan kepala untuk mengawasi seng ji Sulit rasanya menangkap binatang itu, kata seng ji akhirnya kepada siopo Mari kita menggunakan akal kata siopo yang cerdik Kita pura-pura mati saja, lalu kita lihat mereka akan mendekati kita atau tidak Kalau mereka menghampiri kita, si nona tertawa Akal itu sangatlah bagus katanya, baik Mari kita mencobanya kemudian dia merebahkan tubuhnya Siopo memang sudah rebah, dia terus berdiam saja Akan tetapi, dasarnya memang jenaka, dia tetap saja mengoceh terus Man jangan mari kau datang padaku, kamu tahu kami berdua telah mati Kami berdua bagaikan berada dalam liang kubur, tak dapat kami bergerak Akan tetapi seng ji telah memberikan aku delapan orang anak laki-laki dan sembilan anak perempuan Siapakah yang melahirkan anak sedemikian banyak padamu itu, tanyanya dan mukanya menjadi merah Kalau delapan dan sembilan anak terlalu banyak menurut kamu, berarti cukup masing-masing tiga saja Kata siopo sambil tertawa pelan Tidak, kata si nona, ia berhenti berbicara karena kawanan manjangan itu sedang mendatangi mereka Si kacung pun lantas menutup mulutnya Siopo dan juga seng ji berpura-pura mati Napas mereka berhenti, tetapi mat mereka terus saja mengawasi kawanan manjangan yang mendekati itu Beberapa kawanan manjangan itu mendekati lalu menjelati siopo dan seng ji Segera setelah saatnya tiba, mendadak siopo melompat langsung ke punggung salah satu manjangan itu Dan kakinya menjepit perutnya serta kedua tangannya menyambar ke lehernya, yang terus dipeluknya ke atas Melihat tindakan siopo, seng ji pun tak mau kalah Dengan sekali gerakannya seng ji telah berada di punggung menjangan yang iain Sisa menjangan yang kaget lari semuanya Kau potong manjangan itu dan nanti kita akan dapat makan dengan daging manjangan yang lezat ini kata si Nona Sabar dahulu kata siopo Lebih baik kita menggunakan hewan ini untuk melarikan diri dari kejaran hang kau cu Pastilah mereka tak dapat mengejar kita katanya pula Baik Baik kata si Nona, apakah kau dapat mengendalikan binatang ini jika tidak kita akan terpental karenanya Siopo mengangguk Mari kita berangkat ajak siopo yang langsung mengeperak binatang itu agar berlari Seng ji mengikuti keru yang dilakukan siopo Aneh adalah sifat dari binatang manjangan itu Ia suka berkawan Sisa yang kabur itu Melihat kedua kawanannya tidak terganggu Semua datang mendekati kawannya itu untuk berjalan bersama-sama Jelas sifat mereka itu gemar berkumpul dan juga bergerombol dan lari mereka tidak kalah dengan larinya kuda Arah tujuan siopo adalah barat daya Sesudah berlari dengan kencang mereka lalu memperlambat larinya Dua manjangan yang ada penunggangnya berjingkrakan akan melemparkan si penunggangnya itu Tetapi siopo dan juga siong ji tak dapat Dirobohkannya Kaki siopo dan juga kaki siong ji menjepit dengan keras Sedangkan tangannya memeluk leher binatang itu dengan keras juga Kita jangan turun Jika kita sampai turun sulit bagi kita untuk naik kembali ke punggungnya Kita harus dapat melarikannya sejauh mungkin Bukankah ada pepatah yang mengatakan Sekali kata-kata sudah terucap maka manjangan pun tak dapat mengejarnya kata siopo Siong ji hanya dapat mengangguk dan tersenyum Siopo dan siong ji sangat letih tetapi mereka itu tak mau melepaskan binatang itu Mereka membiarkan tubuh mereka dibawa kabur oleh binatang itu Sampai datangnya seng maghrib mereka itu sudah dibawa ke sebuah rimba Siopo melihat ke sekitarnya Nah disini saja kita beristirahat katanya Kemudian siopo mengambil pisaunya lalu ditusukannya pada leher manjangan itu Ditariknya, pisau itu ke bawah dan ke atas Hingga leher binatang itu seakan mau putus Seng manjangan itu kaget dan kesakitannya berontak dan berlompat-lompatan Tak lama kemudian tubuh manjangan itu roboh sebab nyawanya telah hilang Siopo dengan cepat melompat dari punggung manjangan itu sehingga tubuh siopo tidak terpental Aku rasa satu ekor saja sudahlah cukup Maka sebaiknya yang satu ekor ini aku bebaskan saja Kata song ji yang setelah berkata demikian ia pun berlompat turun Untuk sekejap siopo merebahkan tubuhnya ke tanah untuk melegakan pernapasannya Baru setelah itu ia mendekati manjangan itu dan menadahkan dengan mulutnya darah yang mengalir dari lehernya itu Siopo telah meminum darah manjangan itu sampai ia merasa puas Setelah itu barulah ia memanggil song ji untuk sama meminum Gadis itu menurut juga Setelah meminum darah manjangan itu, tubuh mereka terasa sedar dan juga hangat tidak seperti semula Selesai beristirahat song ji meminjam pisau belati siopo untuk mengambil daging manjangan itu Setelah itu ia mengumpulkan kayu bakar dari ranting pohon yang kering lalu dibakarnya Manjangan, maafkan kami Kau telah menolong kami, tetapi kau kubinasakan Itu terpaksa sebab kami perlu mengisi perut Di sini tak ada makanan yang dapat kami makan Dan demikianlah, setelah daging itu matang mereka langsung menyantapnya Setelah memakan daging manjangan itu mereka barulah merasakan segar kembali Dan dalam beberapa detik dapat melupakan orang yang sedang mencarinya Sung ji yang baik kata siopo kemudian Mari kita tetap tinggal dalam hutan ini Aku sebagai seorang pemburu sedangkan kau sebagai seorang istri dari pemburu Rasanya aku tak ingin kembali lagi ke pahia, katanya Sung ji tertunduk Kemana juga siang kong pergi, aku akan tetap bersamamu untuk merawatmu Katanya dengan perlahan-lahan Sebaiknya siang kong kembali saja ke kota raja untuk memangku jabatan yang penting Ataupun tetap di sini sebagai seorang gembala Aku tetap saja sebagai seorang budakmu Lanjutnya Sung ji yang sangat cantik dan kulit tubuhnya kuning Mulus itu sangat menarik hati siopo Dengan demikian bukankah itu berarti hidup kita telah menjadi sempurna Katanya sambil tertawa Oh kata si nona yang tampaknya sangat kaget Setelah itu ia berlompat naik ke atas pohon dan berkata Belum, belum, siopo tertawa menyaksikan hal itu Setelah malam tiba mereka sama-sama tertidur Keesokannya Sung ji bangun langsung mengambil daging manjangan yang tersisa itu untuk mereka sarapan Sedangkan kulit dari manjangan itu akan dijadikan baju untuk siopo Dan sisanya akan digunakan untuk membuat topi Sampai pada waktu itu siopo masih belum dapat melupakan musuhnya Yang menurutnya masih saja mengejarnya Kita sudah dapat meloloskan diri dari tangan hal kau cu Tetapi aku rasa kita ini belum lagi aman sepenuhnya Kata siopo yang mengutarakan halnya pada song ji Aku anggap kita harus mencari manjangan lagi untuk kita pergi ke arah utara Selama tiga atau empat hari lamanya Di sana, di tempat yang aman sentosa Barulah aku akan menjadi wikau cu dan kau song ji hujinnya Buat kita hidup beruntung dan usia kita sama dengan usia langit Sung ji tertawa Apa itu song ji hujin? Rasanya kata-kata itu tak enak didengar, kata si nona Tetapi untuk menunggangi manjangan itu aku rasa tidaklah sulit karena kawanan Kawanan manjangan itu sedang menuju kemari Coba kau lihat di sana itu Bukankah manjangan-manjangan itu sedang menuju kemari kata song ji Manjangan-manjangan itu datang dari arah timur karena di arah sana terdapat hujan salju Mungkin itu kawanan manjangan yang kemarin kabur Tetapi sekarang jumlahnya makin besar Mereka berjalan dengan mengangkat kepala dan sambil memakan dedaunan Rupanya manjangan itu jarang sekali atau tidak pernah melihat manusia Hal itu terbukti dengan binatang itu yang tidak takut pada manusia malah Dan malah mendekatinya Semua manjangan itu sangat baik sebaiknya kita jangan mengganggunya Kata song ji Manjangan yang kemarin saja sudah cukup untuk kita makan selama 10 hari atau lebih Katanya pula Selesai berkata demikian song ji membungkus daging yang tersisa itu dengan kulitnya Dan memberikannya pada siopo satu dan untuknya satu Dengan demikian mereka itu membawa persediaan mereka masing-masing dan mereka menggendongnya Selain bekerja mereka berdua berjalan dengan perlahan-lahan mendekati kawanan manjangan itu Siopo kemudian mendekati manjangan yang paling besar lalu mengusap-usap kepala binatangku Anehnya binatang itu malah menjelati muka siopo Bukannya pada lari Manjangan ini dapat membuatku berhasil kata song ji pada siopo Siopo menurut dengan perlahan tetapi pasti kacung itu telah naik ke punggung manjangan Sedangkan seng manjangan itu tetap saja diam Sung ji pun telah berhasil mencari manjangan yang lainnya Nah marilah kita berangkat kata siopo Maka kemudian manjangan itu berlari dengan cepat menuju arah dalam rimba Kedua ekor manjangan itu dapat dikendalikan Maka mereka berangkat dengan rasa aman Lewat beberapa saat Pada suatu tempat siopo dan juga song ji turun dari manjangan itu Kemudian mereka membebaskan manjangan itu untuk pergi Setelah melihat arah yang akan dituju Siopo mengajak song ji untuk pergi ke arah utara Mereka menganggap dengan demikian mereka sudah terpisah dari hang kacung Ketika mereka berada di dalam rimba Mereka sudah berjalan belasan hari Kemudian mereka bertemu dengan lain manjangan Hidup dari daging manjangan itu Kesulitan yang mereka rasakan hanyalah dikarenakan Pakaian mereka robek terkena duri dan juga ranting Hingga mereka itu harus menggunakan pakaian dari kulit manjangan Dan begitu juga dengan sepatu mereka Pada suatu hari ketika mereka sedang berjalan Mereka mendengar suara air yang mengalir dengan derasnya Kemudian mereka mendekati arah datangnya suara itu Barulah mereka dapat melihat Ternyata di sana terdapat sebuah sungai Mendadak mereka merasa senang Masih saja mereka berjalan beberapa hari jauhnya Dan berjam-jam lamanya Baru setelah itu ia bertemu dengan orang Orang-orang itu memakai pakaian dari kulit manjangan juga Dan membawa pacul Mereka tampaknya adalah seorang pemburu Girang hati si Yopo dapat bertemu dengan keempat orang itu Kalian mau pergi ke mana? Tanya si Yopo Kami ingin pergi ke pasar di Bongtan Kang Dan kalian kata salah satu orang yang usianya lebih tua Oh, untuk pergi ke Bongtan Kang itu melewati jalan itu dan bukan jalan ini Kata si Yopo yang menjawab dengan ragu-ragu Jikalau demikian, kami salah jalan Bagaimana kalau kami ikut jalan bersama dengan kalian? Baik bukan tanyanya pula Orang-orang itu tidak merasa keberatan Lalu si Yopo dan juga kawan barunya itu jalan bersama-sama Di tengah perjalanan mereka berbicara dari hal yang kurang penting sampai pada soal yang agak penting Hal itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan orang-orang itu dan juga asal-usulnya Setelah itu barulah diketahui kalau orang itu adalah suku tungku atau tungus Yang hidup sebagai pemburu yang setelah mendapatkan hasil buruan mereka membawanya ke pasar yang sekarang akan mereka tuju Di sana mereka berhubungan dengan bangsa Tionghoa Makanya mereka jadi mengetahui bahasa orang Tionghoa Kiranya pasar yang mereka tuju itu adalah pasar besar Si Yopo merogoh kantung untuk mengambil beberapa celuang peraknya Kemudian mengajak kawan barunya untuk makan dan minum arak di salah satu rumah makan Ketika mereka sedang minum Mereka mendengar seseorang yang duduk di meja sebelahnya berkata Tongkatmu ini memang bagus Namun tongkatku yang tahun dulu aku dapatkan dari gunung Huma Erwakzi Menurut catatannya lebih tua 50 tahun dari kepunyaanmu ini Si Yopo dan Song Ji segera menoleh pada mereka Bukannya tertarik pada tongkat atau pada pembicaraannya itu Tapi mereka terkejut dengan disebutkannya nama gunung yang pernah mereka dengar itu Mereka lalu saling lirik Si Yopo kemudian mengeluarkan beberapa cel terak Lalu memanggil pelayan untuk menyediakan daging sepanci besar dan arak dua kati untuk kedua tetangganya itu Mereka merasa heran kenapa si pemburu sangat baik hati Kemudian mereka mengucapkan terima kasih Si Yopo pun mengajak tetangganya untuk minum bersama-sama dengan mereka Sehingga sesaat kemudian mereka sudah dapat berbicara tentang letak gunung itu dan beberapa sungainya Untuk memperoleh penjelasan Si Yopo kemudian memanggil Song Ji untuk menyebutkan nama beberapa gunung dan sungai yang disebutkan oleh orang yang duduk di meja sebelahnya itu Selesai makan dan minum, Si Yopo memisahkan diri dengan kedua tetangganya dan ketiga kawan barunya itu Ia memisahkan diri untuk berpikir tentang masalah itu Jikalau demikian, gunung Ok Teng San masih terpisah beberapa li jauhnya dari sini Tetapi mumpung sekarang aku sedang merantau Sebaiknya aku pergi ke sana untuk mengambil harta itu Baiklah aku dan Song Ji berdiam saja di tempat asing Menanti sampai 8 atau 10 tahun Mustahil jika kau cu belum juga mati Benarkah usianya akan sama kekal dengan usia langit Si Yopo masih membekal luangnya Maka ia lantas menyewa kereta untuk pergi ke utara bersama Song Ji Ia mengambil perjalanan ke utara Dikarenakan semakin ia ke utara maka semakin jauh dari kawanan Sin Leongkau Oleh karena itu rasa khawatir ada orang yang mengenalinya Maka Si Yopo memutuskan untuk tetap memakai pakaian kulit rusa dan ditambah dengan muka yang dicoret-coret Di dalam kereta ia selalu berbicara dengan Si Yopo dengan gembira Setelah berjalan beberapa hari lamanya Si Yopo merasakan udara di daerah itu semakin dingin Bahkan keretannya lambat jalannya karena yang dilewatinya tertutup salju Oleh karena itu mereka melanjutkan perjalanannya dengan menunggang kuda Tak lama kemudian kuda itu pun tak dapat berlari Maka Si Yopo dan Song Ji melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki Mereka berjalan melalui rimba dan tanah yang datar Di tempat yang sepi itu hati Si Yopo merasa sangat tenang Ia merasa telah jauh dari musuhnya dan bahkan musuh tak mengetahui akan keadaannya Song Ji berotak cemerlang atau pintar Perjalanan dilanjutkan dengan care seperti primitif dan terus menuju utara Kalau mereka bertemu dengan para pemburu tak lupa Si Yopo meminta keterangan dari mereka itu Di atas peta bumi terdapat delapan bundaran merah itulah letaknya Lok Teng San Gunung Kaki Tiga Manjangan Tempat itu merupakan tempat bertemunya dua aliran sungai besar Pada suatu hari akhirnya sampai juga Si Yopo dan Song Ji di tempat yang terpisah dari tempat yang lainnya Yaitu sebuah rimba Di sanalah Si Yopo dan Song Ji berjalan dengan berpegangan tangan Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh suara ledakan senjata api Mari cepat Si Yopo berseru sambil menarik tangan Song Ji, celaka Hang Kau Chu telah menyusul kita katanya pula Mereka segera bersembunyi di tengah rumputan yang lebat dan tinggi Baru saja Si Yopo dan Song Ji bersembunyi terdengar suara teriakan-teriakan dari belasan orang Dan juga suara derap kaki kuda yang mendatangi mereka Si Yopo memasang telinga memperhatikan suara orang dari pihak Hang Kau Chu yang ia takuti itu Kacung itu merasa takut Sebab kalau ia sampai ditawan maka kulitnya pasti akan diseset dan ototnya akan ditariki Akan tetapi kemudian Si Yopo merasa lega karena yang datang itu bukannya orang dari Partai Sin Leongkau Melainkan orang Iain Maka ia langsung saja mengintai orang yang baru saja datang itu Di sana terlihat orang-orang tungku berlarian mendatangi sambil berteriak-teriak Yang membuat Si Yopo kaget adalah terdengarnya suara senjata api yang disusul oleh robohnya satu persatu orang tungku Si Yopo memegang tangan Song Ji erat-erat Dalam hati ia berkata, senjata-senjata api itu milik orang asing Terkaan Si Yopo ternyata benar Tak berapa lama kemudian datanglah beberapa orang menunggang kuda ke arah orang tungku tadi Rata-rata mereka berambut kuning dan bermata biru Jelas mereka itu opsir atau para perwira yang kesemuanya bertubuh kekar dengan muka yang bengis-bengis Mereka itu bersenjatakan pedang yang melengkung Dengan senjata api mereka itu menyerang orang tungku sampai habis Semuanya mati di pedang mereka Setelah itu mereka tertawa dan berlompatan dari punggung kudanya Lalu menggeledah para korban dan mengambil kulit binatang Chiao Kemudian mereka berbicara berbisik-bisik dan pergi Si Yopo dan Song Ji terus saja bersembunyi sesudah orang-orang asing itu pergi Barulah mereka keluar dari persembunyian keduanya tercengang melihat mayat orang tungku bergeletakan dengan berlumuran darah Hantu-hantu orang asing itu pastilah juga orang-orang begal yang suka merambok bahkan jauh lebih jahat Mungkinkah Gou Sem Kui sudah memulai memberontak kata Si Yopo dengan kesal Si Yopo baru teringat telah bersengkongkolnya Gou Sem Kui dengan bangsa asing Asal Provinsi Inlam bergerak, maka bangsa Losat akan menyerang dari arah utara Mengingat angkatan perang lawan sangat kuat dan tangguh Ia pun timbul rasa khawatirnya pada si Raja Cilik Maka matanya melotot menyaksikan salah satu mayat itu Sung Ji menyaksikan Si Yopo terus Kasihan sekali para pemburu ini pastilah ayah, ibu, istri dan anaknya sedang menanti hasilnya katanya terharu Oh, aku ingin menemui si Raja Cilik, kata Si Yopo Menemui Raja Cilik tanya Song Ji yang terus saja mengawasi Si Yopo Tak salah, Gou Sem Kui telah berhianat Pastilah Raja Cilik akan berbicara denganku Tentulah banyak kata-kata yang akan dia ucapkan padaku Taruh kata aku tak dapat memberikan jalan pikiran yang baik Paling tidak aku dapat menghibur hatinya yang sedang resah itu Nah, marilah kita kembali kata Si Yopo Sung Ji merasa heran Jadi batal kita pergi ke Lok Teng San tanyanya Sekarang kita tangguhkan dahulu Lain waktu mudah-mudahan kita dapat pergi lagi mencari kata Si Yopo Si Yopo tamak tetapi seperti telah ia katakan Kekayaan yang ia pakai sekarang ini sudah tak habis-habisnya Mengingat Lok Teng San itu merupakan gunung urat nadi Raja Cilik Ia khawatir jikalau ia menggali tempat pusaka itu Ia akan meminta kurban Raja Cilik Sekarang ini biar bagaimanapun ia merasakan persahabatannya Dengan Kaisar Kong Hie sangat erat Lagipula jikalau hanya mereka berdua Mana dapat menggali harta di Lok Teng San itu Dan jika mereka berhasil menggalinya Mana sanggup mereka membawa barang itu Dan bagaimana jikalau keperguk oleh para penjaga gunung itu Dalam hal itu Sung Ji tak mempunyai pikiran apa-apa Ia hanya menurut saja apa kata Si Yopo Dalam perjalanan itu kita tak boleh bertemu dengan orang asing itu Sebaiknya kita berjalan melalui pesisir pantai saja Sambil melihat-lihat apakah terdapat perahu sewaan atau tidak Kata Si Yopo Sung Ji mengangguk Maka bersama-sama mereka memasuki rimba itu Lalu terus berjalan ke arah timur Kira-kira tengah hari mereka sudah tiba di tepi pantai Dari kejauhan tampaklah sebuah kota Melihat hal itu hati Si Yopo merasa girang sekali Sesampainya di dalam kota Aku akan menyewa perahu atau menyewa kuda itu sama saja Yang penting kita sampai ke kota raja Kata Si Yopo Maka perjalanan dilakukan dengan cepat Setelah lewat beberapa li Tampak sebuah sungai yang luas Yang airnya mengalir dari barat daya Dan banyak pengkulannya Air sungai itu mengalir sangat geras Yang menarik perhatian yaitu sungai tersebut berhubungan dengan sungai lain Menyaksikan sungai itu Kemudian Song Ji berkata Si Yang Kong Ini dia sungai Amur Serta sungai He Liongkeng Dan itu Itu adalah gunung Lok Teng San Iap pun segera menunjuk pada benteng kota Si Yopo terperanjat dia menoleh pada Song Ji Iap pun mengawasi sasaran yang ditunjuk si Nona Apakah kau tidak keliru? Sungguh suatu hal yang sangat kebetulan sekali kata Si Yopo Demikianlah halnya yang ada dalam peta bumi itu Dalam peta itu hanya terdapat delapan bundaran berwarna Tetapi tidak ada kota atau bentengnya Kata Song Ji Di dekat gunung Lok Teng San terdapat gunung lain Dan kau katakan tadi tidak ada kota dan bentengnya Sungguh luar biasa Maka menurutku kota dan benteng itu tak dapat dipercaya Sebaiknya kita jangan pergi ke sana Kata Si Yopo Apakah artinya tidak dapat dipercaya itu? Tanya Song Ji Lihatlah di atas benteng kota itu Bukankah itu ada mengembang mega? Bukankah mega itu mega siluman? Di dalam kota itu mesti terdapat siluman? Kata Si Yopo Sung Ji terkejut Oh! Memang aku paling takut pada siluman Si Yang Kong Mari kita cepat-cepat pergi menyingkir katanya Pada waktu itu terdengar derap kaki kuda Dari pesisir pantai yang deras itu Ketika Si Yopo dan Song Ji menoleh tampak dari kejauhan para penunggang kuda Sementara Si Yopo dan Song Ji sedang berada di tempat terbuka Dan di sekitarnya pun tanah terbuka Tidak ada tempat untuk bersembunyi Melihat demikian Si Yopo lalu menarik tangan Song Ji Mengajak menjauhkan diri Mereka bergulingan di pesisir sungai Dan akhirnya bersembunyi di balik batu yang ada di tepi sungai itu Segera juga para penunggang kuda itu melewatinya Ternyata mereka itu adalah para serdadu bangsa asing Melihat mereka Si Yopo mengeluarkan lidahnya meledek Sementara mereka itu sudah memasuki benteng kota Nah, benar tidak apa kataku? Aku tadi mengatakan bahwa kota itu tak dapat dipercaya Hanya saja yang datang tadi bukanlah bangsa siluman Melainkan bangsa asing itu yang menempatinya Kata Si Yopo Dengan susah payah kita mencari gunung Lok Teng San Dan ternyata bangsa asing itu yang telah menempatinya lebih dahulu Dan telah merampasnya Kata Song Ji Oh Si Yopo menjerit dengan tiba-tiba dan melompat berjingkrakan Celaka Celaka serunya Sung Ji terperanjat dan heran Apakah yang kamu maksud dengan celaka? Tanya Song Ji yang melihat wajah Si Yopo menjadi pucat Pasti orang-orang asing itu telah mengetahui rahasia gunung Lok Teng San Kata Si Yopo Kalau tidak Mau apa mereka datang ke sini Pastilah harta dan juga urat nadi naga itu telah mereka ketahui Sung Ji heran karena belum pernah mendengar tentang harta dan juga urat nadi naga itu Gadis itu hanya mengetahui tentang peta itu yang didapatnya secara susah Apakah ia dapat menerka bahwa pastilah telah ada sesuatunya yang sangat penting dan berharga sekali Ia lalu mengawasi Si Yang Kong atau cuan mudanya itu Si Yang Kong Kalau orang asing itu telah mengetahui dan telah mengambilnya berarti kita sudah tidak ada daya lagi Mereka bersenjata api lagi pula bengis dan kejam Kita hanya berdua saja Mana dapat kita melawan mereka yang kuat itu Katanya Si Yopo menghela nafas panjang Aneh sekali Bukankah peta bumi itu baru saja kita selesaikan dalam beberapa hari ini Bagaimana rahasia itu dapat sampai bocor keluar Terutama dapat diketahui bangsa asing itu Ah, tolol, tolol kata Si Yopo Si Yopo memukul kepalanya sendiri Sung Ji segera mencegahnya Eh Si Yang Kong kau kenapa jangan kau memukul kepalamu sendiri kata Sung Ji Mungkin setelah aku selesai mengakurkan ada orang yang telah mencuri atau melihatnya Aku telah menugaskan Liu Kaha Ohian dan Aye Guncia menunggui kau Karena itu mungkinkah yang telah mencuri dan melihatnya itu kedua orang Jahanam itu katanya Ah, ya, mungkin saja Mungkin mereka telah mencuri dan melihatnya sewaktu aku sedang tertidur pulas, katanya Si Yopo tertawa Kau yang begini cantik tentulah kedua setan itu telah pula mengawasimu di samping mengawasi peta itu, kata Si Yopo Mungkin saja bekerja memikirkan hal itu Mungkinkah setelah mereka mengetahui peta bumi itu lalu melaporkannya pada Hang Kau Chu dan setelah itu Kau Chu melaporkannya pula pada orang asing itu Akan tetapi mengapa mereka mengatakannya secepat ini? Mengapa Kau Chu tidak menelannya sendiri? Padahal itu pastilah terdapat rahasianya Sekarang aku harus mengetahui apakah bangsa asing itu telah mengetahuinya atau belum? Apakah mereka telah merusaknya atau belum? Tak dapat tidak aku harus melakukan penyelidikan untuk mendapatkan kepastiannya Bukankah kalau aku pergi ke sana itu sangat berbahaya? Maka aku harus mencari akal agar aku dapat pergi ke sana, katanya Kita pergi nanti saja setelah matahari terbenam Dengan demikian mereka akan mengalami kesulitan untuk mengetahui kedatangan kita Maka kita dapat lebih leluasa, kata Song Ji Si Yopo Membenarkan pikiran Song Ji ia terus makan daging dendeng bekalnya itu Setelah itu mereka merebahkan diri sambil menanti datangnya seng malam Kira-kira jam 2 mereka bangkit menuju ke kota Malam itu jagat sangat sunyi, rembulan pun bercahaya terang Terlihat benteng kota yang tentunya dibuat bukan dalam waktu satu hari Ketika berjalan, Si Yopo terperanjat melihat bayangan sendiri dan Song Ji Dari atas musuh pasti akan melihat kedatangan kita, kata Si Yopo Kalau mereka menembak beberapa kali saja, pastilah jiwa kita akan melayang, pikirnya Maka Si Yopo menarik tangan Song Ji dan langsung dibawanya bersembunyi sambil mereka memasang telinganya Di atas tembok sebelah timur laut, tampak sebuah rumah kecil yang jendelanya terbuka Dari jendela itu keluar sinar yang terpancar dari sebuah lampu, rupanya di sana terdapat tempat untuk berjaga-jaga Mari kita pergi ke sana untuk menyingkir dari para penjaga yang berada di dalam rumah itu, kata Si Yopo dengan berbisik-bisik di telinga Song Ji Song Ji mengangguk Mereka berdua lalu mengendap-endap untuk naik ke atas rumah itu Setelah sampai di rumah itu, mereka berdua mendengar suara tawa dari dalam rumah itu Setelah mereka perhatikan suara tawa itu ternyata suara tawa seorang perempuan Berkali-kali wanita itu tertawa genit sambil berkata Si Yopo dan juga Song Ji terheran-heran mendengar suara tawa itu Mereka saling memandangi dan berkata dalam hati masing-masing Mengapa dalam rumah penjagaan ini terdapat seorang wanita Si Yopo mencoba mengintip dari celah-celah jendela Tetapi tak terlihat, sebab dalam musim dingin ini orang memakai gordon tebal Sedangkan suara tawa itu terus saja terdengar dari luar Dan sesekali mereka berkata-kata Namun bahasa mereka itu tak dapat dimengerti oleh Si Yopo Si Yopo hanya dapat menerka-nerka Bahwa sepasang manusia yang ada di dalam rumah itu pastilah bukan orang baik-baik Mereka pastilah sedang melakukan perbuatan yang kurang sopan Terima kasih telah menonton